Tiga nagari di Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan pemilihan wali nagari, yaitu Nagari Kapah di Kecamatan Luha, Nanduo, Nagari Katiagan di Kecamatan Kinali, dan Nagari Sinuri, Kecamatan Talamau. Warga berdatangan untuk mencoblos yang dilaksanakan oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS. Tata cara pelaksanaannya seperti pemilu. Sebelum dimulai, Panitia membuka kotak surat suara, disaksikan oleh para saksi dari kandidat wali nagari beserta Panitia. Para pemilih telah diundang sebelumnya oleh KPPS. Jika ada yang tidak memperolehnya, masih bisa mencoblos dengan memperlihatkan KTP. Buka dari jam 8.00 pagi, membuka kotak suara itu disaksikan oleh saksi-saksinya. Untuk orang yang datang mencoblos, bagaimana nampak ini? Tertik banget. ODPT, 397. Sampai nyari. Masih aman? Masih aman. Pilwana dilaksanakan di tiga nagari di Kabupaten Pasaman Barat dengan jumlah TPS 65 buah. Pilwana berjalan dengan lancar dan surat suara cukup. Perhitungan suara dilakukan pada hari itu juga. Selamat malam melaksanakan pemilihan di tiga negari. Kaciagan, Sinurut, dan Kapar. Kita melaksanakan pemantauan hari ini di negari, monitoring di negari Kaciagan. Kita ada di TPS 4, tempatnya di Jorong Kaciagan. Di sini pemilihnya 253, dan tadi sudah 180-an yang sudah mencoblos. Hasil pantauan monitoring kita, Alhamdulillah berjalan lancar. Setelah perhitungan di TPS selesai, kegiatan Pilwana dilanjutkan dengan rapat pleno di negari masing-masing. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.